Tujuan ujian tersebut adalah prinsip di pesan krendera ujian untuk belajar Bukan belajar untuk ujian Kalau belajar untuk ujian itu artinya ya mendadak kita belajarnya Ya kesiapannya tidak dari jauh-jauh hari Tapi kalau ujian untuk belajar sebelum ujian datang pun ya sudah kita persiapkan Ini anak-anak di pesan krendera diajarkan pola belajar sesuai dengan kemampuannya Sesuai dengan kenyamanannya Ketika kita jadi santri Belajar kita akan macam-macam Dengan menyendiri Dengan suara keras Secara individu Berkelompok dan lain sebagainya Inilah Pola pesan krendera bisa kita terakukan ketika kita sudah Di luar pesan krend Kita punya standar nilai yang disebut dengan nihaitu subro Selalu yang saya tekan kepada anak-anak santri dan santri adalah Minimal setara dengan nihaitu subro Karena muatan di pesan krendera itu lebih banyak dibanding muatan-muatan di sekolah-sekolah lainnya Jadi wajar saja kalau mereka bersaing Teman-teman ada yang jauh dari Teman-temannya gitu ya Wajar karena Muatannya Sangat banyak Tetapi Dengan muatannya banyak ini Nanti akan kita lihat ketika mereka sudah Tidak besar Tidak di pesan krend Sudah berkecimpung di masyarakat Nah disitu akan kelihatan kesubuhan mereka Meskipun di pesan krendera dulu Berprestasi Nilainya bagus Itu tidak jadi jaminan Untuk bisa berhasil Di masyarakat Yang kita lihat nanti Kesuksesan itu adalah ketika kita turun di masyarakat Pagi pesan krendera yang berprestasi bagus Bukan berarti saya Menafikan orang yang berprestasi Mudah-mudahan Anak-anak kita semuanya Baik yang sudah berprestasi Atau yang belum berprestasi Ketika terjun ke masyarakat Mereka dituntut untuk Berprestasi dan Dan sukses gitu Jadi target ujian di pesan krendera adalah Melatih Diri santri atau santriah Untuk bisa Ngatur waktu Ngatur diri sendiri Menyesuaikan kenyamanan diri sendiri Dalam Belajar Dalam memahami belajaran Ya Modal santri itu adalah Kesiapan Sebelum pelaksanaan Iqdat itu penting Ya Bukan guru saja Dia harus punya idat Santri pun hasilnya idat Untuk ujian itu belajar Kalau dia sudah punya kesiapan Insya Allah Tenang deh dalam ruang ujian Selama ujian Ya Anak-anak itu Selalu saya tekankan Utruk Masih Wadars Ya Tinggalkan Aktivitas-aktivitas Yang lain kecuali Hanya belajar Dan belajar Selamat menikmati